Oke, selamat pagi sahabat tribuner, saat ini saya berada di SD Koting Saya sedang bersama dengan Mas Wawan, beliau adalah seorang penjual baksu tusuk di wilayah Koting ini Mas, selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini Mas? Apa kabarnya saya baik-baik saja Mas, boleh ceritakan sedikit tentang aktivitas mas sebagai penjual baksu di sini, mungkin sudah berapa lama Mas? Malaman saya selama penjual baksu tusuk, selama pertama-tama kami mengikuti belajaran dari Biro Bersama Pak Toki Itu di Biro itu Mas belajar soal menjual ini atau mungkin ada pekerjaan lain? Anak dijual baksu tusuk saja Oh iya, jadi istilahnya apa? Kursus lah katanya begitu atau sekadar training ya? Cuma hanya belajar Belajar ya? Sama mereka yang di B di sana, bersama Pak Toki mereka Belajar sampai 1 tahun Berjualan di SD SMP Di kota ya? Setelah itu Mas, kemana Mas? Setelah selesai belajar di sana? Setelah belajar di sana Mas, di sana membuka usaha sendiri Dengan berjualan baksu tusuk di koting Di koting di sini ya, sudah berjalan 2 tahun ya Mas ya Baik ini Terkait dengan pendidikan Mas, mungkin Mbah bisa ceritakan sedikit Mas, tinggalnya di mana Terus, menggunakan pendidikannya di mana mungkin Bisa ceritakan Pendidikannya di SMP Oh di Ma'umir ya Berarti SD SMP-nya di sana? SD SMP-nya di sini Oh di koting ya Setelah SMA, apakah Mas lanjut? Sumpahnya atau tidak? SMA, sesuai dengan kita punya kebutuhan ekonomi Saya berpikir Lebih baik saya kita sendiri Selesai ada adik untuk memilih dia Mas, anak keberapa kira-kira di dalam rumah? Anak pertama Anak pertama ya Dari beberapa persedara Mas? Dua persedara Jadi soal tanggung jawab ya Mas ya Awal memulai profesi sebagai penjual Mas, tusuk ini kira-kira pengalaman seperti apa? Mungkin Mas, bisa ceritakan sedikit Pengalamannya Belajar saja Belajar bersama mereka Yang di Biru Sampai Tufik mereka Yang berjualan bersama-sama Belajar bersama-sama Mas, boleh saya tahu Kenapa Mas harus memilih Untuk menjual Bakstusuk ketimbang Tidak ada pekerja Mengemban pekerjaan lain begitu Saya memilih Jualan bakstusuk karena Pemasukannya setiap hari Tentangan-tentangan Tentangan awal itu seperti apa Mas? Mungkin ada sambatan Tentangan-tentangan saya berjualan Mas, tusuk ini Tentangannya adalah Kompor Karena dia Selalu menyala terus apinya Sesaat juga ada Kebakaran Kecelakaan Terkait dengan kondisi jalan Mas kan menjual-jual Dia kan duel ikut Ini berada di luar kota Jadi pasti medannya juga Ya Bisa menantang Terkait dengan hal ini Tanggapan Mas Seperti apa? Mungkin pengalaman Sesuai dengan pengalaman Mas? Ya pengalaman saya juga Jalan berlubang Kadang-kadang Memuter juga Kadang-kadang Terkait dengan tanggapan Respon masyarakat Ya Menurut Mas seperti apa? Saat Mas menjualan Respon mereka Respon mereka Ya katanya Tadi kan Mas Menyampaikan bahwa Tidak melanjutkan Karena kondisi ekonomi Pekerjaan ini Apakah ke depan Mas Akan tetap lanjutkan Kalau soal karir pendidikan Murut Mas seperti apa? Karir pendidikan saya ini Sampai kesengkaran saja Apakah tidak berpikir untuk Saya mau melanjut Tapi saya ada kondisi ekonomi Saya harus Aku mencari uang Untuk meninggalkan saya Kalau dalam rumah apa bagaimana? Mungkin Mas diceritakan Di dalam rumah Dengan keluarga Ya kami anak Anak-anak 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 Adik sama saya Kami istri Kami istri Kami istri Kami istri Bapak saya sudah meninggal Pada umur 3 tahun Oh waktu Mas Berumur 3 tahun Kalau sekarang Mas Berapa tahun Sekarang 23 tahun ya Usia yang Terbilang mudah Dan produktif ya Mas Kalau untuk ke depan Seperti apa Apakah tetap ini Mungkin Mas bisa Terangka sedikit Untuk kami Ke depannya Saya berbikir juga mau Usaha tambah besar Mas ini kan sebagai orang muda juga ya Usia 23 tahun kan usia muda Dan pesan Mas untuk anak-anak Muda di Sika ini Dan juga di Semana saja yang terutamanya saat ini Menghantar Pertama-tama Pertamanya kunci Untuk kerja begini Yang penting Jangan malu Jangan diisi Terus semangat Berdoa Kalau soal Jangan malu Jangan gensi Apakah Mas pernah rasakan itu Jangan malu Jangan gensi Apakah pernah rasakan Waktu Terima kasih ya Mas Sukses selalu Tuhan memberkati